Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal dari Bumsen badan usaha milik sendiri hari ini kita mau rehab rbw ya yang sudah hampir lima tahun sarangnya cuman sekitar 15 atau paling banyak kemarin tuh sekitar 30 itu pun cuma satu satu dua tiga kali saja kemarin sekitar 30 sarang dan ini kita lihat kesalahan dari rehaban pertama ya ini keadaannya poidnya lebarnya cuman satu meter lebih dan kita akan lebarkan poidnya sekitar 2 meter 30 jadi ada beberapa seret yang di bawah nanti akan kita lepas Hai dan itu suara tariknya juga salah karena suara tariknya tidak sesuai pada tempatnya dan ini lubang anginnya lubang anginnya akan kita tutup juga nah ini akan kita tutup karena angin yang berada di sini terlalu berlebih jadi kita lakukan pembersihan dulu nah ini kita bersih-bersihkan dulu karena sebelum di rehat kita bersihkan dari lantai terus lanjut ke serep-serep karena sarang laba-laba sudah banyak biasanya kita semprot pakai diamon ya karena ini sampai 5 tahun enggak kita bilang jong ya karena per-per pertumbuhannya itu sangat lambat sekali dan mudah-mudahan setelah di rehat ini hasilnya melintah wah ya robal alamin yang ini kita bersihkan dulu motok-kotorannya Hai dan kita taruh di baskom karena kotoran ini kalau ditaruh di baskom dikasih air itu akan mau menghasilkan bau-bau tayo walit yang sangat-sangat menyenget ya dan itu setiap kita masuk ke rbw selalu kita aduk-aduk supaya bau menyengetnya itu keluar lagi jadi ini seperti parfum alami parfum alami yang sering kami gunakan di rbw rbw di daerah kami lanjut kita bersihkan serep-serepnya dari sarang laba-laba karena lama tidak dibersihkan ya jadi kalau kita mau rehab kita pembersihan full dari atas sampai bawah karena apa karena rbw itu tidak mau dalam keadaan yang kotor dan ini posisi di lantai 2 ya di lantai 2 karena sarang laba-labanya cukup banyak jadi kita bersihkan dulu sebelum kita rehab nah dan ini setelah dibersihkan dan kita lihat keadaannya yang ini Twitternya masih banyak ya Twitter model lama nah dan ini ruangannya dari atas keadaan dari atas dari atas nanti itu lubang yang LMB nya akan kita tutup terus yang di samping itu akan kita Oh pindah lanjut di lantai 2 di lantai 2 kita setelah dibersihkan kita lepas beberapa speaker speaker ya karena speaker yang pertama itu dari belakang yang menghadap ke depan semua jadi kita ubah dengan posisi saling merhadapan dengan posisi 323 ya gimana tiga di menghadap ke belakang dua juga menghadap ke belakang dan tiga yang barisan ketika eh barisan berikutnya itu menghadap ke depan jadi ada yang menghadap ke belakang dan ada yang menghadap ke kedepan seperti eh guru kita ya guru Andi Supar dan ini keadaan kita akan perbesar poip karena ada beberapa beberapa serep yang kita lepas dan ini ini LMB nya setelah kita tutup kita buka yang di samping dan kita perbesar ya kita perbesar ukurannya itu sekitar 60 kali 60 dan ini serep serep yang akan kita lepas nanti dan ini lmb yang kita tutup dan ini kita buatkan lar lar sekat lar dimana nanti akan kita nah ini sudah jadi LMB dan ini keadaan keadaan speaker speaker yang sudah kita ubah yang tadinya banyak sekarang lebih sedikit dan ini posisi tiga dua tiga ada empat serep yang kita langkahin nah dan di belakang itu suara tarik dan ini keadaan kita akan buat lar lar ya lar ini ukuran sekitar 60 kali 70 dan ini nanti akan kita sekat juga disini yang di paling belakang lantai satu akan kita buatkan untuk teman-teman lantai tempat penyimpanan mesin dan ini keadaan speaker di lantai satu ada beberapa yang kita lepas dan kita bikin formasi yang seperti tadi 3 2 3 dan ini keadaan LNB yang ukuran 60 kali 60 ya yang dibawah akan kita buatkan lar juga dan ini lar di atas dimana speaker ada di depan lar ini keadaan serep yang akan kita buang ya ada sekitar empat serep akan kita lepas dan ini lar yang lantai satu dan lubang anginnya akan kita tutup ya akan kita tutup karena angin disini sangat berlebih sekali karena posisi di pinggir sungai posisi LNP rbw ini di pinggir sungai jadi akan kita lepas dulu sesuai dengan apa yang diterapkan oleh guru kita guru Andi Supar sinar 77 mudah-mudahan dengan ini nanti bisa berkembang seperti apa yang kita harapkan disini nanti kita akan menggunakan teknik dua suara ya yang mana yang sebelah kanan di LNB itu ada tiga speaker audak 65 itu akan menggunakan suara raja di laut dan sebelah kirinya ada dua speaker speaker audak 65 juga menggunakan suara tarik senja revisi dan suara anak inapan inap bayangan revisi ya mudah-mudahan lebih josh lagi suaranya asik kita menggunakan teknik dua suara cuma di LNB sama di lar itu beda volume jadi suaranya nanti sebelah kanan itu beda sebelah kiri beda cuma beda volume jadi volume di LNB lebih 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 kencang daripada di lar ya supaya karena posisinya di luar jadi harus kencang kalau di dalam poid itu yang penting tidak terlalu kencang karena posisinya di dalam ruangan seperti itu pengerjaannya kurang lebih sekitar tiga hari karena saya dan dua orang saja ya yang mengerjakan ini saya di bagian keblis dan orang tua saya di bagian apa namanya buat buat lar bagian bangunan lah selama tiga hari itu alhamdulillah rbw nya kita op kan dulu tetapi masih ada rbw rbw lama yang masih tidur di tempat ini karena ini buktinya karena ada tai ya padahal ini sudah kita bersihkan ternyata ada lagi tai ini dan sini juga ada polesan jadi sudah dua hari kita matikan suaranya tapi alhamdulillah sudah ada yang masih masih ada yang bertahan dan ini cara memasang kabel di Twitter nah itu lubangnya kita masukkan lubang bawah naik ke lubang atas samping kita masukkan terus kita gulung kita gulung setelah kita gulung baru kita lipat supaya lebih kuat lagi jadi ini pemasangannya sebenarnya dua lubang itu bukan satu lubang aja yang dipasang tapi kedua-duanya dimasukkan ya supaya lebih kuat kadang orang masangnya cuma lubang bawah atau lubang samping kalau saya lubang bawah masuk lalu lari ke sampingnya dan ini keadaan lar ada dua speaker audac 65 di sebelah kanan dan samping kiri audac 65 juga satu nah ini lainnya ya sudah nah itu keadaan larnya ukuran 60 kali 70 dan ini keadaan speaker yang sudah kita perbarui tadinya banyak kita rubah agak sedikit ya supaya suaranya lebih merata nah ini keadaannya di lantai dua dan itu di belakang ada suara tarik speaker tarik speaker tarik jaraknya sekitar 50 cm ya dari serep nah ini sudah selesai pemasangan lar sekat lar ya nah ini tuh lantai satu nah ini dalam keadaan dalam keadaan berbunyi karena sebelah kanan itu ada dua speaker audac 65 dan sebelah kiri ada audac 65 juga cuma satu dan ini keadaan di lantai satu nah ini lnb-nya lnb poidnya lebih lebih luas ya karena ada berapa serep yang kita lepas jadi lebih lebih luas ukurannya sekitar 2 meter 30 supaya burung-burung tuh lebih enak berputar dan ini kita on perdana Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati